Hai semuanya Selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini kita akan membuat olahan santan yang super enak jarang sekali ada yang buat seperti ini ya caranya resepnya simpel banget buat teman-teman yang penasaran silahkan ditonton sampai habis semoga kalian suka ya supaya kalian enggak perlu membeli cemilan lagi yang mahal di luar ini wangi banget dan legit terima kasih sebelum menonton pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube Vivi Veronica supaya saya semakin semangat lagi untuk buat video menarik lainnya pastikan kalian juga sudah nyalakan lonceng dan notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian nggak akan ketinggalan terima kasih selamat menonton ya langkah pertama kita siapkan pisang saya menggunakan pisang kepok yang sudah matang ya teman-teman ini kita siapkan piring kemudian kita langsung aja kita kupas pisangnya dari kulitnya kita pakai kurang lebih 10 buah ya Nah bagi ujung pisangnya kalau nyangkut kita sisihkan saja kalau teman-teman mau pakai lebih banyak silahkan aja nggak jadi masalah kok kemudian kita masukin empat butir telur ayam kurang lebih seperti ini setelah empat butir telur kita udah dipecahkan selanjutnya tambahkan santan kara sebanyak 200 ml atau santan kental ini setara dengan tiga bungkus atau tiga saset ya Nah untuk santannya kita masukin perlahan-lahan aja saya masukin dulu satu bungkus seperti ini karena tadi mangkuknya kurang besar saya langsung pindahkan aja ke wadah yang lebih besar ini langsung aja kita hancurkan pisangnya bisa menggunakan blender atau bisa menghancurkannya dengan penghancur kentang seperti ini atau bisa menggunakan garpu juga ya disesuaikan aja dengan selera masing-masing yang penting pisangnya udah lumayan lembut tapi kita hancurkannya jangan sampai hancur-hancur banget supaya masih ada tekstur pisangnya jadinya lebih enak deh nah sebentar lagi udah selesai ini untuk hancurinnya nggak perlu lama-lama banget ya oke ini langsung aja saya hentikan untuk menghancurkannya masukin sisa santannya kemudian kita aduk nah ini udah rata tambahkan 8 sendok makan gula pasir atau sesuatu selera ini disesuaikan dengan pisang masing-masingnya jika pisang kalian agak hambar bisa masukin lebih banyak jika kurang kalian bisa tambahkan gulanya oke ini 8 sendok makan udah selesai lu tambahkan 1 saset susu bubuk dan kau jadi ini tanpa tepung lagi ya jika kalian mau pakai 2 saset juga boleh kok nggak jadi masalah ini ini langsung aja kita aduk dulu hingga rata gula dan susunya kurang lebih hasilnya seperti ini oke temen-temen ini langsung aja adonannya saya bagi menjadi tiga bagian jika temen-temen suka adonannya agak kental silahkan tambahkan 2 saset susu bubuk dan kau ya adonannya langsung aja saya kasih pewarna makanan ini aman jadi temen-temen nggak usah khawatir ya ini ada warna kuning masukin aja kurang lebih beberapa tetes dan juga ada warna hijau atau pasta panden juga bisa nah kita aduk rata deh oke ini udah selesai kita akan sisikan sebentar siapkan loyang saya menggunakan loyang seperti ini udah dioleskan menggunakan minyak ini langsung aja kita masukin adonannya yang pertama kita masukin adonan warna kuningnya dulu semuanya kemudian adonan warna hijau terakhir baru deh warna putih bisa juga kalian selang-seling ya bebas aja nah setelah sudah seperti ini langsung aja kita kukus di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya kukus kurang lebih 30 menit atau sampai mateng setelah sudah panas langsung saja kita masukin ke kukusan kita tutup jangan lupa tutupnya di alasin dengan sebet bersih seperti ini kukus sampai mateng ya setelah sudah mateng dia akan mengembang seperti ini ini pure dari telurnya ya mengembangnya tanpa tepung atau baking powder kita langsung keluarin ini dia setelah kita keluarkan loyang ini sudah diberi topping pisang yang sudah dipotong kecil-kecil atau diiris seperti ini lebih cantik kalian bisa taburi keju ataupun selai coklat ya nah ini wangi banget kita langsung aja potong kalau mau makan ini empuk banget ya teman-teman masih ada serak-serak pisang di dalamnya kalian wajib banget untuk cobain maaf karena ini masih panas saya udah potong jadinya agak berantakan tapi gak masalah kita langsung aja bisa dimakan teksturnya sangat creamy dan super lembut terimakasih sudah menonton video youtube dari kami jangan lupa subscribe like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya selalu mencoba mmm yummy